Halo sahabat liputan 6.com, kembali di News Flash Sport edisi Kamis 13 Juli 2023. Sejumlah kabar menarik dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk menambah informasi sekaligus menemani aktivitas Anda hari ini. Saya Marco Tanguburon, langsung saja kita bahas satu persatu. Kita awari kabar News Flash Sport hari ini dari cabang olahraga bola volley, di mana tim Putra Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final turnamen Asian Volleyball Challenge Cup 2023 yang berlangsung di Chinese Taipei. Tim Putra Indonesia melaju ke babak perempat final setelah di babak 12 besar sebelumnya berhasil mengalahkan Kajakstan 3-0 dengan skor 30-28, 25-21, 2 dan 25-15. Hasil ini sekaligus memastikan langkah Riva Nulmulgi dan kawan-kawan menuju ke babak perempat final. Di babak selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand yang berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-1 di babak 12 besar. Pertandingan akan berlangsung hari ini dan disiarkan langsung oleh secara live streaming melalui video.com. Jadi kita dukung terus perjuangan tim bola volley Putra Indonesia. Kita berlanjut ke kabar berikutnya. Ya, kabar kedua. Kabupaten dari cabang olahraga tenis di mana petenis Putra Indonesia, Aldila Sutiaji, berhasil menorekan sejarah di ajang pergengsi Wimbledon 2023. Bersama pasangannya, Matthew Biddelkopp dari Belanda. Aldila berhasil melaju ke babak semifinal dan menjadi petenis Indonesia pertama yang maju ke babak 4 besar turnamen Wimbledon di Inggris. Aldila bersama Matthew berhasil mengalahkan pasangan Ukraina El Salvador, Marta Kotsyuk, dan Marcelo Arevalo. Bawa kerempat final yang berlangsung selasa kemarin 11 Juli 2023. Keduanya berhasil unggul lewat tie break dengan skor 75 dan 76. Catatan ini sekaligus mengantar Adila Sutiaji menjadi petenis Indonesia pertama yang berhasil mengejarkan kaki di fase 4 besar turnamen Wimbledon. Dia juga menorekan rekor back-to-back setelah pada turnamen Grand Slam sebelumnya, yakni Perancis terbuka atau French Open 2023. Adila juga berhasil melaju ke babak atau berhasil menembus babak semifinal bersama Biddelkopp. Keduanya selanjutnya akan ditantang oleh pasangan beda negara, yakni Joran Liegen dan Sui Fan yang masing-masing berasal dari Jerman dan Cina. Semoga Adila dan pasangannya bisa melaju ke babak. Berikutnya, Kiprah, sementara itu Kiprah lainnya dari atlet-atlet Indonesia juga akan bisa kita saksikan di cabang olahraga sepak bola di mana tim Putri Indonesia U19 atau Under-19 tahun akan berhadapan dengan Thailand di babak semifinal AFF Cup U Under-19 yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Kita juga berdoa semoga berharap tim Putri Indonesia U19 bisa melaju ke babak final. Baik, kita berlanjut ke kabar berikutnya. Ya, dari Kiprah atlet-atlet Tanah Air kita beralih ke klub lega Inggris dengan Manchester United di mana kabar kurang mengenakan bagi para petita sadang merah karena Manchester United kabarnya telah mencorek Dan Henderson dari skuptur perangusin gara-gara tidak memiliki percadangan. Kiprah Manchester United, Dan Henderson telah dikeluarkan dari skuptur Lichtenhub untuk konferansi mereka ke Norwegia mengat MU yang akan berhadapan dengan Leeds United di Oslo pada pagu ini. Dan Dan Henderson sendiri telah kembali ke Carrington setelah masa peminjamannya selesai di Nottingham Forest namun dia mengolak untuk menjadi keeper cadangan bila MU akhirnya merekrut Andre Onana dari Inter Milan. Andre Onana menjadi target prioritas menyusul kepergian dari keeper David BGA yang kita tahu telah melatih kontraknya bersama MU Setelah 12 tahun David BGA kita memutuskan tidak kembali lagi ke Nottingham Forest mulai 30 Juni 2023 kemarin. Saat ini MU masih gencar mengejar Onana untuk mendapatkan tanda tangannya dan menjadikan Onana sebagai keeper utama menggantikan BGA. Nah Henderson sendiri sebenarnya sudah jauh hari mengatakan bahwa dia enggak menjadi keeper cadangan dan dia berharap bisa di lepas ke Nottingham Forest sebagai pemain-permanen di mana alternaturnya diperkirakan mencapai 20 juta ke Sterling dan ini bisa menjadi tambahan bagi MU untuk mendatangkan Onana ke Crawford. Sekian kabar-kabar menarik dari dunia olahraga di dalam News Play Sport edisi hari ini Saya yang aku Tampunggolong Panitimu Pilis Sampai bertemu Sampai jumpa di edisi News Play Sport berikutnya Bye-bye